Jangan-jangan tanggal lahirnya salah juga ini Nah, mungkin ada beberapa buku ya Mungkin yang beliau udah Mungkin bisa didapat Yaitu, yang pertama mungkin Ini masih, waktu saya masih sewa ini Nikmanya pacaran setelah pernikahan Agar bidadari cemburu padamu Gue never die Bahagianya menantikan cinta Dan masih banyak lagi Mungkin yang paling update Yang Twitter itu ya Ya mungkin Itu saja mungkin perkenalannya Mungkin saya lebih Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustaz Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur keadaan Allah Mudah-mudahan Setiap langkah yang kita tempuh Menuju ke tempat ini Menjadi Pemudah jalan kita ke syurga Dan mudah-mudahan Duduk kita semua menjadi taman Di antara taman-taman syurga Tempat Allah Mencurahkan rahmatnya Menaungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah Menurunkan sakinah ke dalam hati-hati Ahli majlisnya Dan menyebut-nyebut nama kita semua Satu persatu dengan bangga Pada makhluk-makhluk mulia yang disisinya Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rekan-rekan sekalian Di dalam Surah Luqman Yang telah dibacakan Kita Memahami bahwa Ada nilai-nilai mendasar Yang perlu kita tanamkan Kepada diri maupun keturunan kita Agar siap untuk menghadapi Keadaan apapun Orang-orang macam apapun Tempat macam apapun Dan Zaman macam apapun Dan Nilai-nilai mendasar yang kemudian Ditanamkan oleh Luqman ini Menjadi cermin bagi kita Untuk ditanamkan juga kepada diri kita Dan anak-anak keturunan kita Yang pertama Luqman menyatakan Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walakad aata ina luqman al-haqmata anishkur lillah Wa ma yashkur fa innama yashkurul nafsi Wa man kafar fa innallaha ghaniyun hamid Hal pertama yang kita perlu miliki Adalah Kebijaksanaan Dan kebijaksanaan tertinggi dari seorang manusia adalah Kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bagi kita Ketika memikirkan apa yang akan kita tanamkan kepada diri Dan anak-anak kita Kita menyadari bahwa Asyukru khaymatul aliyah Syukru adalah hikmah yang paling tinggi Dan hikmatul aliyah ini Hikmah tertinggi ini Disebabkan Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala Kemampuan bersyukur adalah Nikmat dari Allah Yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri itu sendiri Dan disebabkan karena syukur itu Membawa kita kepada nikmat yang lebih tinggi Lebih besar dan Lebih banyak Allah Adalah hadat yang maha Pandai Bersyukur dan berterima kasih Maka dia disebut sebagai Assyakur Dan ketika kemudian kita bersyukur kepada Assyakur Dia menyatakan Wa ta'ad dana rabbukum La insyakartum La azizannakum Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Pastilah dia akan Menambahkan nikmat itu Kepada kalian Dan Allah yang assyakur Yang pandai Mensyukuri hamba-hambanya Menyatakan dengan indah Walain kafarkum Dan seandainya kalian Mengkufuri nikmat-nikmat itu Kalau kalimatnya Akan dibuat Akan dibuat Setara Maka harusnya berbunyi Walain kafartum La u'ad dibannakum Karena depannya La insyakartum La azizannakum Maka seharusnya Walain kafartum La u'ad dibannakum Seharusnya Kelanjutan ayat itu Berbunyi Kalau kalian Kufur Maka pasti akan Aku Siksa kalian Tetapi Allah yang Maha pengasih Maha penyayang Mengganti Dengan Kalimah yang sangat Agung Kalimah yang Hanya menunjukkan Sebuah Ancaman Tanpa memastikan Allah mengatakan Ketahuilah bahwasannya Azabku Sangat pedih Ini menunjukkan Cintanya Kasih sayangnya Rahmatnya Kepada hambanya Sehingga Pada Kesyukuran Dia memastikan Karunia Tambahan Yang berlimpah Sedangkan pada Kekufuran Dia mengancamkan Azab yang Tidak Dipastikan Bapak ibu yang Rahmat Allah Maka Menjadi manusia Yang tangguh Yang Mampu menghadapi Zaman apapun Tempat apapun Lingkungan Macam apapun Dan manusia Manusia macam Apapun adalah Pertama-tama Ditentukan oleh Kepandian kita Bersyukur kepada Allah SWT Dan itu yang Kemudian Dikaruniakan oleh Allah kepada Luqman Artinya Syukur itu Tidak bisa kita Bentuk sendiri Kita Menerima nikmat Allah Tetapi untuk Berterima kasih Kepada Allah Kita juga Masih perlu Pertorangan Allah Oleh karena itu Kepada Mu'ad bin Jabal Nabi SAW Mengajarkan Sebuah doa Allahumma A'inna Ala Dikrika Wasyukrika Wahhusni Ibadatik Ya Allah Tolonglah aku Untuk senantiasa Berdikir Kepadamu Bersyukur Atas nikmatmu Dan tolonglah Aku senantiasa Untuk memperbaikan Ibadahku Bapak Ibu Yang dirahmat Allah SWT Dalam kaitan Mewariskan nilai-nilai Syukur itu Nilai-nilai Kebaikan Apapun juga Kepada anak-anak kita Maka rasa syukur itu Juga harus kita Tampakkan kepada mereka Sebelum kita Sebelum kita Menanamkan nilai Apapun Mengajarkan nilai Apapun Menerima Kehadiran mereka Mensyukuri Kehadiran mereka Adalah Asas penting Sebelum kita Menanamkan Pendidikan Apapun juga Maka Nabi SAW Adalah Orang yang Amat sangat Menunjukkan Rasa syukur Kepada Kehadiran Generasi penerus Bagi kita Selayaknya Mensyukuri mereka Dengan mengatakan Kepada mereka Nak Betapa ayah Sangat Mersyukur Atas kehadiranmu Nak Betapa ayah Sangat Berterima kasih Kepada Allah Sebab engkau Mengisi kehidupan Ayah Nak Betapa Beruntungnya Ayah Mendapatkan engkau Sebagai Karunia Dari Allah Nabi SAW Pada suatu hari Menerima Tamu-tamu Besar beliau Di antara mereka Ada Al-Aqra' bin Habis Dan Uyainah bin Husam Dan Nabi ketika itu Sedang menciumi Cucu-cucu beliau Ada disitu Umamah binti Abil As Ada disitu Al-Hassan bin Ali Ada disitu Al-Husain Demikian juga Anak-anak dari kerabat beliau Ada Abdullah bin Ja'far Ada Abdullah bin Abbas Ada Abdullah bin Zubair Ada disitu semuanya Dan beliau menciumi mereka Bermain dengan mereka Maka Al-Aqra' bin Habis Bertanya Ya Rasulullah Engkau menciumi Anak-anak kecil Kata Nabi SAW Mereka adalah Minyak wangi-minyak Wangi syurga Haruman-haruman syurga Yang diturunkan Allah Ke bumi Al-Aqra' bin Habis Mengatakan Aku punya 10 anak Tidak satu pun dari mereka Pernahku cium Kata Nabi SAW Apa dayaku Jika Allah telah mencabut Rahmatnya dari hatimu Maka tanda diantara Hadirnya rahmat Allah adalah Kecintaan orang tua Kepada anaknya Dan ekspresi Yang kemudian dibutuhkan Bukan cuma Yang penting mencintaikan Ada buktinya Saya cukupi sekolahnya Saya cukupi ininya Itunya Tidak Ternyata Rasulullah menunjukkan Kepada kita Ungkapan Aku mencintaimu Karena Allah Aku kemudian Amat sangat bersyukur Atas hadirmu Aku amat sangat Kemudian Berterima kasih Kepada Allah Atas karunia Berupa engkau Sebagai anakku Itu sangat perlu Diungkapkan Dengan kata Dan juga dengan Ekspresi-ekspresi Kasih sayang Seperti mencium Memeluk Dan bermain bersama Pada suatu hari Nabi SAW Dinaiki oleh Al-Hasan dan Al-Hussein Dan kemudian Beliau berkeliling ruangan Dengan bertumpu Di atas lutut Dan tangannya Dan usia beliau Ketika itu Tak lagi muda Usia beliau Ketika itu Sudah 60-an tahun Lalu Abu Hurairah Radulullah Anu refat Lewat Dan kemudian Mengatakan Aduh hayna Tungganganmu Itu adalah Tunggangan terbaik Di langit dan bumi Maka kemudian Rasulullah SAW Dengan Al-Hussein Dan Al-Hasan Masih di punggung Beliau Beliau mengatakan Dan penunggannya Juga penunggangan terbaik Di langit dan bumi Betapa Indah menunjukkan Rasul Syukur itu Pada suatu hari Nabi SAW Membariskan Abdullah bin Ja'far Abdullah bin Abbas Abdullah bin Zubair Al-Hasan Al-Hussein Dan kemudian Beliau mengatakan Kepada mereka Siapa yang bisa Mendapatkan ku Akan Begini-begini Beliau menjanjikan Suatu Hadiah kasih sayang Untuk mereka Lalu mereka semuanya Mengejar Nabi Ada yang memegang tangannya Ada yang melompat ke arah Lehernya Ada yang kemudian Memeluk dadanya Dan ada yang Memegangi kakinya Maka Nabi SAW Mengatakan Kalian semua Kalian semua adalah Permata hatiku Kalian semua adalah Penghias mataku Luqman dikaruniai Hikmah oleh Allah Hikmah pertama Yang paling besar Yang dikaruniakan Kepada Luqman adalah Rasa syukur Rasa syukur kepada Allah Yang dia tunjukkan Dengan Bertahmid Dengan mempergunakan Segala karunia Allah Sebaik-baiknya Dan rasa syukur Itu dia wujudkan Kepada anak-anaknya Kepada karunia Yang diberikan Kepadanya Diungkapkan Dilafalkan Dizahirkan Dengan Ucapan Maupun perbuatan Dan itu adalah Asas dari semua Pendidikan Seorang ibu yang berharap Untuk mengajarkan Banyak nilai kebajikan Kepada anaknya Pertama-tama yang harus Dia punyai adalah Bagaimana Dia mengungkapkan Terima kasih Dia mengungkapkan Syukur Melihat anaknya Karena anak Pertama-tama adalah Nikmat karunia Dan betapa tidak mudahnya Memperoleh karunia anak itu Betapa agung Allah SWT Memegang hak Tentang anak itu Ibrahim AS Menunggu sampai berpuluh tahun Sampai rambutnya Memutih Sampai kulitnya keriput Sampai tubuhnya uzur Zakaria Juga demikian Imran Juga demikian Tetapi mereka adalah Keluarga yang dipilih oleh Al-Quran Ternyata Keluarga yang dipilih Al-Quran Bukan keluarga yang Begitu mudah mendapat anak Begitu banyak mendapat anak Allah mengatakan Keluarga yang dipilih Allah itu Keluarga yang bersahaja Keluarga yang Untuk mendapatkan seorang anak Diperlukan Penantian bertahun-tahun Dengan doa yang tidak putus-putus Dan itu menunjukkan Betapa mahal Karunia seorang anak Dan mereka yang Dipilih oleh Allah Yang kemudian Bukan karena sedikit Anaknya itu dipilih Allah Tetapi karena Dengan Allah Tidak memudahkan Mereka memperoleh anak Maka kepasrahan mereka kepada Allah Maka kemudian Kesandaran mereka kepada Allah Maka kemudian Permohonan dan doa-doa mereka Kepada Allah Yang tidak putus-putus Itulah Yang membuat mereka Sangat dekat kepada Allah Lalu Allah memilih mereka Menjadi keluarga-keluarga Telah dan sepanjang zaman Sesungguhnya orang bersyukur Maka syukurnya kembali kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghajatkan Rasa syukur hambanya Ketika dia memerintahkan Hambanya untuk bersyukur Maka sesungguhnya Seperti sebuah lautan Yang penuh Ketika Seseorang menuangkan Maka bukan cuma Kalau gelas penuhkan Dituangi lagi Maka hanya Tumpah sedikit Tetapi ia adalah Lautan yang ketika Kemudian dituangi Maka bukan cuma Yang kita tuangkan itu Yang akan Tumpah kepada kita Tetapi keseluruhannya Ombak-ombak besar Bergulung-gulung Untuk Menjadi nikmat bagi kita Wa maya syukur fa'ina Maya syukur nafsi Kalaupun semua hamba Bersepakan untuk taat kepadanya Tidak bertambah agung Kerajaan Allah Saking besarnya Kerajaan itu Saking maha agungnya dia Tetapi kalau semua hamba juga Bersepakat untuk kufur Kepada Allah Fa'ina Allah Allah maha kaya dan maha terpuji Dengan kekayaan dan Keterpujian yang Tidak berkurang sedikit pun Meskipun para hamba Kesemuanya Bersepakat untuk ingkar kepadanya Bapak ibu yang dirahmati Allah Bapak ibu yang dirahmati Allah Selanjutnya Al-Quranul Karim Membentangkan kepada kita Satu fahaman penting Apa yang harus ditanamkan kepada diri Dan kepada anak-anak kita Allah mengatakan Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Padahal dia sedang Mengajarkan Nililih kehidupan kepadanya Luqman mengatakan Ya Bunaya Anakku tersayang Terjemah Quran bahasa Indonesia kita Cuma mengatakan Hai anakku Padahal Ya Bunaya Menunjukkan Asih sayang yang sangat besar Kalau cuma hai anakku Bahasa Arabnya Ya Beni Tapi Ya Bunaya Disitu ada isim tasgir Ibeni menjadi Bunaya Yang kemudian bermakna Anakku Yang sangat disayang Jadi isim tasgir itu Dalam bahasa Arab Untuk menunjukkan sesuatu itu Kalau benda Mungil cantik Masjid Maka masjid kecil Bahasa Arabnya Bukan musolat Musolat tanah lapang Untuk sholat kita Masjid Isim tasgirnya Musayjid Masjid yang kecil dan cantik Apapun bisa kemudian Di isim tasgir Termasuk Nama orang Kalau nama orang Di isim tasgir Dan kemudian memanggil Dengan nama itu Berarti yang disayang Maka Rasulullah Kalau memanggil Usman Ya Usaiman Bukan Ya Usman Tetapi Ya Usaiman Menunjukkan sayang Kalau memanggil Umar Kadang-kadang Ya Umair Menunjukkan sayang Isim tasgir Nah Kalau Ya Benih Anakku biasa Datar badanya Tetapi kalau Ya Bunai Berarti Anakku tersayang Jadi ungkapan sayang itu Kepada anak kita Dicontohkan di dalam Al-Quran Harus kemudian diulang-ulang Dan pertama yang diajarkan Kepada anak adalah La Tushrik Billah Jangan kalian mempersekutukan Allah Dan itu boleh dikenalkan Kepada anak Sejak awal Dengan sangat mendasar Ketika dia ditumbuhkan Di dalam rahim Ketika kemudian Sang Bunda mengelusnya Ketika kemudian Sang Ayah Membisikkan kalimat Tuhibah kepadanya Terus menerus Sampai ketika dia lahir Maka Jumhur Ahlil Hadis Menyatakan hadis Tentang Adhan Untuk bayi ini Bisa diamalkan Hanya Beberapa kalangan ulama Yang tidak banyak Yang kemudian mengatakan Di dalam sanatnya Ada seseorang yang Menjadikan hadis ini daif Tapi saya kira Kehujahan hadis ini Untuk diamalkan Lebih kuat daripada yang Menyatakan bahwa Ia tidak Sahih Mengenalkan bahwa Tiada ilah selain Allah Ya guna ya latushrik Bila Nah Jangan mempersekutukan Allah Maka mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala Pertama-tama Ada tugas Dari orang tua Kepada anaknya Kawan-kawan di Malaysia ini Punya kewajiban Sejak kecil Menghafal asma'ul husna Sehingga di Setiap acara resmi Kita kemudian selalu Membaca Dan menyanyikan asma'ul husna Saya ingin membawa itu Ke Indonesia Tapi Masih susah Jadi gitu Kalau di Indonesia Lagunya yang lebih masyur Pakai Permohonan Jadi doa Anak saya sudah hafal Hilmah Saya belum Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Mani Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Gitu Kalau di Indonesia Banyak yang lebih suka Melapalkan begitu Kalau di Malaysia kan Dengan Lagu yang sering Dianyikan hijaj Itu ya Gitu Jadi Tetapi ini penting juga Untuk mengenalkan Kepada anak kita Nama-nama Allah Yang benar Karena saya banyak Mendepati Orang tua yang ngaji Ternyata mengenalkan Allah kepada anaknya Dengan Cara mengenalkan Dan Dan sifat yang tidak tepat Ada anak kecil Pegang piring Gini-gini Gitu ya Orang tua Saking ingin menanamkan Rasa takut kepada Allah Gitu ya Kemudian orang tuanya Bilang kepada si anak Eh nak Gak boleh nak Allah gak suka nak Allah gak suka Kadang-kadang saya iseng Tanya begitu Bu ada dalilnya gak Maksudnya Apakah ada hadis Berbunyi Sesungguhnya Allah Tidak menyukai Anak-anak yang Bawa-bawa piring Gitu Ada hadisnya Tidak Tapi tanpa sadar Gitu ya Karena Saking inginya Mengenalkan Tetapi tidak Dengan ilmu Seakan-akan Kemudian semua Boleh dilabeli Allah Nah ini yang Kemudian menjadi Perhatian penting kita Ya guna Ya latushrik Bilahi Anakku Jangan Mempersekutukan Allah Sejak ketil Jadi ada orang tua yang merasa Apa sudah faham Insyaallah faham Ini perkara mendasar ini Bisa kemudian kita tanamkan Terus-menerus Sejak kecil Kalaupun dia belum faham Sekarang ada proses Dimana dia akan Kemudian terus Mencerna 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 Semua urusan kita Dia yang kemudian akan Meminta pertanggung jawaban kita Maka Tidak ada yang layak Untuk disembah Tidak ada yang layak Untuk diibadahi Tidak ada yang layak Untuk kemudian kita Bergantung dan bersandar Kecuali Allah Kalau kita berdoa Berdoa kepada Allah Kalau kita meminta Meminta kepada Allah Maka Nabi itu Mengajak anak kecil Abdullah bin Abbas Yang masih sangat kecil Hadis itu Diperkirakan Disampaikan Nabi Ketika usia Abdullah bin Abbas Kira-kira Dua setengah Sampai tiga tahun Ya Ghulam Kata Nabi Hei anakku Tidasta'an tafas Sa'in billah Kalau kamu minta tolong Minta tolonglah Sama Allah Kalau kamu minta Sesuatu Mintalah kepada Allah Jadi ini sudah Diajarkan pada Anak yang sangat kecil Dan ini Yang kemudian Yang juga Dibasarkan Al-Huqman Ya Bunayal Atushyik Wahai Anakku Tersayang Jangan kamu Mempersekutukan Allah Karena Allah Yang menciptakan kita Allah yang Memberi rizki Allah yang Mengatur urusan Allah yang kemudian Memiliki kita Maka Asyir Menyekutukan Allah Menduakan Allah Menomor Sekiankan Allah Adalah Kezaliman yang besar Kita Kita gak adil Sama Allah Kalau kita Menyembah yang lain Padahal Allah Yang memberi rizki kita Kita gak adil Sama Allah Kalau kemudian Kita Mengabdi Kepada yang lain Sementara Allah Yang memberi kita Kehidupan Yang menciptakan kita Yang membuat kita Punya tangan Punya kaki Punya telinga Punya mata Untuk melihat Punya lisan Untuk bicara Punya telinga Untuk mendengar Nah Ini yang kemudian Terus Ditanamkan Sebagai nilai Mendasa Yang selanjutnya Ternyata Allah Menyisipkan Sebuah Kaedah Penting juga Ketika kita Akan menenamkan Pendidikan kepada Anak-anak kita Ternyata Ternyata Asas juga Di dalam Mendidikan Anak-anak kita Adalah Bagaimana kita Menunjukkan Kepada mereka Bahwa kita Berbakti Kepada orang tua kita Karena Anak melihat Bagaimana kita Memperlakukan Orang tua kita Maka Demikian pula Itulah dia Kelak Akan bercermin Untuk Memperlakukan Konon Terjadi Penyangatan Penyangatan Itu begini Kalau kita Baik kepada Orang tua Maka Anak kita Akan sangat Baik kepada Kita Tetapi Kalau kita Buruk kepada Orang tua Maka Anak kita Akan sangat Buruk Kepada Kita Jadi Ada Pelebaran Pelebaran Ke Negatif Mungkin Pelebaran Ke Positif Diingatkan Dan kita Bercermin Bagaimana Sayyiduna Sa'ad Bin Abi Waqqas Raja Yaitu 13 Tahun Masuk Islam Lulus HD Kalau di Indonesia Sudah Maghrib InsyaAllah Kita Sambung Sesudah Salat Mungkin Kita Berikut Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum